Pemirsa lima televisi swasta dipastikan bergabung dalam multiplexer milik Metro TV di Jumper, Jawa Timur. Mereka menempatkan perangkat digitalnya dalam satu area transmisi yang diakini bisa menjangkau siaran seluruh Jumper dan sekitarnya. Rabu sore kantor transmisi Metro TV Jumper yang berada di desa Kemuning Sari, Kecamatan Panti, Jumper, mendadak ramai didatangi tim TV swasta lainnya. Salah satunya JTV Surabaya yang memiliki siaran Biro Perwakilan Jumper. TV swasta di bawah manajemen Jawa Post Group ini memastikan telah bergabung dalam multiplexer Metro TV Jumper untuk menjangkau siaran TV digital. Selain JTV, ada tiga televisi swasta lainnya yang telah lebih dahulu bergabung dengan transmisi Metro TV, yakni Magna Channel, BNTV, dan BBS TV. Sehingga dalam satu transmisi ini, total ada lima TV yang bergabung dengan Metro TV sendiri sebagai pemiliknya. Ada pun di internal transmisi Metro TV Jumper sendiri, telah siap dengan migrasi digital sejak setahun terakhir. Sehingga di saat pemberlakuan ASO pada April mendatang, dipastikan seluruh perangkat telah betul-betul siap landas. Untuk persiapannya sudah jalan 100% untuk Metro TV. Sedangkan Metro TV sendiri kan pemegang MUK untuk Jember sama Bondowoso, Lumajang. Sejauh ini apa saja yang sudah disiapkan? Sudah siap, sudah siap on air. Emang dari dua tahun yang lalu sudah on air untuk digital. Di sini ada BBS TV, ada BNTV, ada Magna TV, ada GTV, terus Metro TV sendiri. Jadi di sini ada lima channel, ada lima TV yang gabung? Ada lima channel yang on air dari MUK Metro TV. Ya harapannya semoga untuk kedepannya khusus dunia pertevisian berkembang dengan pesat lah. Analog suite-off atau ASO untuk wilayah Jumper, rencana dilakukan 30 April 2022. Saat ini siaran TV digital masih bersifat stimul cash. Akan tetapi setelah April mendatang, dipastikan TV analog telah total beralih ke TV digital. Mahfud Sunarji, IJTI Tapal Kuda, melaporkan untuk News FTV Jumper.